Kenapa rumah kita angkar? Karena rumah kita sering terbuka di saat-saat malam, terutama di waktu maghrib. Karena di waktu maghrib sampai Isya itu Pak, kata Rasulullah itu saat-saat setan sedang bergentayangan Pak. Nah, roh-roh jahat, jin-jin itu sedang berkebaran, kata Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, Tahan anak-anak kalian di rumah, jangan keluar. Tutup jendela dan pintu rumah kalian, kata Rasulullah. Karena itu saat setan itu sedang berkebaran. Hati-hati Pak. Kadang kita di waktu maghrib, rumah kita melongo. Kadang di waktu maghrib jendela kita terbuka. Kadang di waktu maghrib, anak-anak kita main di luar. Akarnya Pak, jangan salahkan kalau setan pun senang. Kata Rasulullah, tidak ada satu pun pintu dan kamar yang jendela terbuka, kecuali setan akan masuk. Setan masuk Pak. Siapa di antara antum kalau waktu maghrib pintunya suka dibuka itu? Siapa di antara kita yang kalau di waktu malam pintunya suka dibuka? Makanya Rasulullah menganjurkan, kalau telah masuk waktu maghrib, segera tutup pintu-pintu, baca bismillah. Hatta tadhaba fu'atul isya' Sampai pergi waktu dari isya' Nah ini Pak, sebab yang kedua Pak. Kenapa rumah kita jadi angker? Rumah kita jadi angker karena apa? Karena rupanya kita ini sering membuka pintu jendela di waktu-waktu yang ternyata setan disitu apa? Pertebaran itu Iya 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 되